oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman semua seputar perkembangan dari kartu prakerja gelombang ke 18 ini nah banyak banget yang bertanya apakah jika kita menemukan status seperti ini pada riwayat gelombang itu artinya kemungkinan akan lolos nah kita bakal ngebahas hal ini ya teman-teman nah tapi sebelum itu boleh dong ya teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya serta teman-teman jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka terima kasih yang sudah subscribe ya kebetulan ini adalah hari Sabtu jadi seperti biasa setiap hari Sabtu aku umumkan siapa-siapa aja pemenang dari giveaway Mingguan Nitas TV nah sekarang kita pilih 2 video ya guys yang komentarnya di random yuk kita lihat siapa yang akan mendapatkannya nah sekarang kita pilih mulai dari sini nih ini mulai dari video yang ini oke nah kita cari yang memenuhi persyaratan ya teman-teman oke nah ini dia pemenang giveaway Mingguan dari Nitas TV yang pertama ya guys atas nama Henita Henita nah selanjutnya silahkan hubungi aku karena ini IGnya ya teman-teman silahkan hubungi aku melalui Instagram oke kita lanjut aja ke video yang selanjutnya kita pilih yang ini nah untuk Dewi Purna Masari silahkan langsung nge-DM aku ya karena disini disertakan nomor IGnya jadi buat teman-teman yang udah menang yang pertama tadi dan yang kedua silahkan langsung nge-DM aku nah aku bakal tunggu nomor dana kalian dan bakal langsung aku transfer sebesar Rp50.000 masing-masing per orangnya sekarang kita masuk aja teman-teman kita masuk aja ke pembahasannya nah disini kalau kalian gabung pada gelombang ke-18 pastinya dashboard prakerja kalian seperti ini tampilannya bahwasannya pendaftaranmu sedang kami evaluasi dan di bagian bawah itu gelombang pelatihanmu dan disini statusnya dari sedang dievaluasi menjadi sedang diproses nah jadi kalau status sedang diproses itu artinya data kalian itu diproses siapa-siapa aja penerima dari kartu prakerja itu sendiri dan bakal mendekati untuk pengumuman dari kartu prakerja itu sendiri mengenai jadwal dari pengumuman kartu prakerja udah aku bahas di video aku sebelumnya silahkan teman-teman cek aja ya dan disini ada riwayat gelombang dan di riwayat gelombang itu muncul gelombang ke-18 banyak banget yang bertanya apakah benar jika muncul seperti ini adalah kemungkinan kamu lolos dalam kartu prakerja nah jadi ingat ya teman-teman bahwasannya di riwayat gelombang itu hanyalah teman-teman kita yang gagal jadi kalau kalian lihat nih ya di riwayat gelombang pada akun ini itu disini rata-rata semua yang gagal teman-teman jadi kalau gagal letaknya disini nah maka dari itu ketika muncul gelombang ke-18 pada riwayat gelombang dan itu statusnya masih diproses ketika nanti ini hilang nih ya guys maka kalian salah satu yang berpeluang besar untuk lolos tetapi kalau misalnya ada disini dan pastinya itu statusnya gagal teman-teman jadi silahkan kalian cek aja akun dashboard prakerja kalian dan biasanya pun kalau lolos nanti akan ada notifikasi di bagian ini teman-teman selamat anda lolos prakerja setelah itu nanti bakal muncul selamat datang dan atas nama kamu dan setelah itu bakal muncul video induksi kalian beberapa orang menerima SMS bahwa kalian adalah diterima sebagai peserta prakerja dan beberapa orang lagi itu tidak menerima SMS maka dari itu teman-teman aku sarankan untuk kalian yang udah mendaftar dari awal datanya jangan dirubah terutama untuk nomor HP agar nanti notifikasinya bisa masuk ke handphone kamu dan aku sarankan untuk teman-teman sering-sering aja cek dashboard prakerja kalian jika sudah mendekati perkiraan jadwal pengumuman yang udah keinformasikan di video aku sebelumnya seperti itu ya teman-teman jadi buat kalian semoga kalian lolos dalam kartu prakerja ini dan buat teman-teman yang telat mendaftar pastinya nanti muncul gelombang tidak ditemukan jadi kalian gak perlu khawatir anggarannya itu cukup besar pastinya bakal ada lagi gelombang-gelombang selanjutnya nah semoga teman-teman kita yang benar-benar ketinggalan nih untuk verifikasi KTP ataupun untuk mendaftar ya teman-teman kalian bisa untuk gabung di gelombang selanjutnya dan buat teman-teman semua yang udah bergabung semoga kalian lolos dalam kartu prakerja ini nah nantinya buat kalian yang udah lolos kalian bisa banget konsultasi ke aku jika kalian mengalami kendala melalui Instagram aku silahkan DM aja kalau teman-teman semua mengalami kendala buat teman-teman yang nantinya akan lolos prakerja atau teman-teman semua yang masih memiliki sisa saldo pelatihan silahkan kalian bisa gunakan cara yang ada pada video aku yang satu ini dimana kalian tanpa menuntaskan pelatihannya kalian bisa langsung ngeridem cashback dari pelatihan yang udah kalian beli tanpa menunggu jadi hitungan detik aja cashbacknya langsung masuk ke saldo e-wallet atau rekening kalian nah jadi teman-teman semua silahkan pantengi aja channel Nitas TV nanti setelah pengumuman kartu prakerja dibuka kita bakal ngebahas pelatihan-pelatihan apa aja yang cepat dan rekomendasi banget untuk kalian bisa secepatnya menerima insentif dari kartu prakerja serta kalian bisa mendapatkan cashback yang lebih besar dari sebelumnya oke nah jadi semoga ini bermanfaat jangan lupa kalian share, like, subscribe dan juga komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati